Intro Suminem seorang nenek berusia 78 tahun warga desa Simodong, Dusun, Kampung, Jawa, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menjadi korban sasaran perampokan oleh orang yang tak dikenal Menurut keterangan sang nenek, para pelaku perampokan mengancam dirinya dengan menggunakan kampak dan berhasil menggondol emas serta uang puluhan juta rupiah Suminem diketahui tinggal bersama anaknya Namun saat kejadian sang nenek berada sendirian di dalam rumah dikarenakan pada saat kejadian tepatnya pada pukul 11 siang, sang anak masih berada di sekolah Letak rumah yang terpencil dan sepi membuat perampok leluasa melakukan aksinya Menurut nek Suminem, ketika dirinya dari dapur hendak menuju ke kamar Sang nenek curiga melihat pintu kamarnya terbuka dan melihat perampok sudah memegang tas miliknya sambil mengancam dengan menggunakan kampak Perampok yang ketika beraksi menggunakan tutup wajah berupa masker ini sempat dihalangi oleh sang nenek ketika akan berusaha kabur menuju pintu belakang Namun sang perampok berhasil melarikan diri bersama dengan barang curiannya Sang nenek tak mengalami luka akibat kekerasan namun jumlah kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Terus lari ke kamar, lari ke kamar aku pintu sudah terbuka Ada orang di situ menyerahi pakaian Tapi si benda itu sudah aku tengok sudah tidak ada semuanya Dia mau keluar, aku cegati pintunya, dia mau ngampak aku Oh jadi ini dia ancam pakai kampak? Ah, dia ancam, iya, dia ancam Apa dibilangnya? Orang dia pakai, ngomongnya nggak jelas Pakai masker, aku ngomongnya nggak jelas Sudah itu aku atre ke sini Dia terus lari ke belakang, buka pintu belakang Agak ke sini, ke sini, ke sini Jadi dia agak payah Karena tasnya itu mau aku ambil Dia ancam lagi sama dia gini Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata